Hai, this is Andrian, dan pada video ini kita akan membahas cara menjawab soal TOEFL Structure khususnya pada bagian written expression. Kita mulai ya. Untuk menjawab soal TOEFL Structure bagian written expression, kita harus melihat tidak hanya kata-kata yang digaris bawah ini, saya lihat, tapi perhatikan kata-kata yang ada di sekalian ini. Karena kita tidak akan memilih jawaban yang salah atau terkecak. Kita langsung coba jawab soal nomor tiga ya. Each number in binary system are formed from only two symbols. In binary system, kita lihat in dan system, ini bentuknya sudah benar, karena ini menjadi noun phrase, dan binary system ini menjadi object of preposition-nya in. Seperti itu. Tidak ada masalah untuk A ini. Are formed, B plus verb tiga, ini benar, bentuk kalimat pasif, ya. Jadi form-nya benar. Only two symbols. Kita lihat symbols-nya, betul, plural. Didampingi dengan to, bentuknya tetap plural, ya. Nah, kita lihat B. Kalau kita menemukan kata-kata seperti to be ini, kita harus mengetahui apakah dia sejalan atau agree dengan verb-nya. Kita lihat verb-nya each number. Nah, ternyata, kalau kita menemukan subject dengan kata each, maka dia otomatis menjadi singular. Oleh karena itu, verb-nya pun harus singular. Are, itu untuk plural. Bentuk simulernya is. Jadi jawabannya B. Nah, selain each, ada beberapa kata lainnya yang otomatis akan membuat subject tersebut atau noun tersebut jumlahnya menjadi singular. Apa saja? Kita lihat selain each, itu ada any. Lalu ada every. Lalu ada no. Ada some. Dan each tadi. Lalu akan muncul kata benda setelahnya, seperti anybody, anyone, anything. Everybody, everyone, everything. Nobody, no one, atau nothing. Somebody, someone, or something. Lalu each dengan kata benda di sini. Seperti hal-halnya kata-kata yang tadi sudah saya jelaskan. Maka umumnya, semua kata-kata yang, kalau kita menemukan kata-kata ini, maka otomatis dimelahnya menjadi singular. Jadi pastikan bahwa verb-nya juga adalah singular. Kita lanjutkan soal nomor 4. Scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharine and cancer. Baik, di sini kita lihat is trying, ini continuous atau present continuous 10. Jadi trying-nya sudah betul ya di verb-ing. to determine, betul, to plus verb 1, atau infinitive. If there is a relationship, to be-nya itu singular. Nah, kalau penggunaan that, subject-nya itu setelah verb. Jadi ini adalah subject-nya. Ini adalah verb-nya. Ini adalah inverted subject verb, ya, namanya. Jadi setiap kali kita menemukan that, subject-nya itu ada di depan verb-nya. Between saccharine and cancer, ini bentuk katanya, dua-duanya betul. Nah, kalau yang mana jawabannya? Kita lihat, kalau kita melihat is di sini, seperti biasa kita harus melihat apakah dia sejalan dengan subject-liat. Kalau kita lihat di sini, subject-nya scientist. Ada penggunaan S, maka subject-nya berjumlahnya plural. Jadi seharusnya is, atau verb-nya ini, atau to be-nya ini, harusnya bentuknya plural juga. Jadi jawabannya A, karena is seharusnya R. Lanjutkan ke soal nomor 5. On the rim of the Kilao Volcano in the Hawaiian Islands are a hotel called the Volcano Hotel. On the rim, sudah betul. Hawaiian Islands, oke, sudah betul juga. Are a hotel called, betul, ini awalnya dari reduce clause which is called, ya, tapi bisa dihilangkan which is-nya, jadi hanya tersisa verb 3-nya saja, called, The Volcano Hotel. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kita melihat bahwa kalimat ini dimulai dengan on. On ini adalah preposition, atau lebih tepatnya disebut place expression. Jadi suatu kata yang menemukan bahwa di sana ada keterangan tempat, seperti itu. Dan di kalimat ini tidak ada koma, berarti place expression ini memang sengaja ditempatkan di depan, seperti itu, atau di awal. Nah, kalau kita menemukan place expression, seperti on, at, on, at, in, ya, dan place expression lainnya, ya, maka ini adalah ciri dari soal inverted subject verb. jadi kesimpulannya adalah subject-nya itu sebenarnya bukan di depan, tapi setelah verb-nya. Di sini verb-nya adalah are. Jadi subject-nya itu adalah hotel. Ini adalah subject-nya. Dan are itu adalah verb-nya. Nah, hotel dan are itu tidak sama ya, atau tidak agree, karena hotel itu similar. sedangkan are itu adalah to be atau verb untuk plural. Jadi jawabannya C, seharusnya is. Kita lanjutkan ke soal number. Baik. The great digital advances, kalau kita lihat, depan dan belakangnya, advances, sudah betul ya, ini noun phrase-nya, such as integrated secrecy and microcomputer, kalau kita lihat, depan integrated secrecy, betul, ini adalah adjective yang menjelaskan noun, dan microcomputer juga adalah noun, jadi B ini sudah betul, has been planted in tiny chips, has been planted sih, terlihat ini betul ya, planted-nya verb tiga, karena ini adalah struktur untuk present perfect tense, nah berarti, kemungkinan C yang salah. Nah, kita lihat has, subject-nya yang mana? Ternyata subject-nya itu adalah advances. Advances ini, subject dengan jumlah plural. Jadi seharusnya has itu bukan, bukan has ya, tapi seharusnya has itu have, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. There are many frequently mentioned reasons why one out of four arrests involve juvenile. Frequently mentioned, betul, ini adverb yang menjelaskan verb, reasons, betul, ini noun-nya, why one of our four arrests, four arrests, bentuk jumlahnya plural, involve a juvenile. oke, nah, sekilas day ini benar ya, karena mungkin kita akan melihat arrest, tetapi, ternyata involve ini, bukan mengacu ke arrest, tapi mengacunya ke one. Jadi, subject-nya adalah one. Kenapa one subject-nya, salah satu cirinya adalah, karena dia berdekatan dengan, connector, atau conjunction. di video-video saya sebelumnya, mungkin kamu menemukan, bahwa saya sering membahas, pola dengan, SP, CSP ya, subject-verb, conjunction, subject-verb. Di sini pun, ini adalah pola CSP, Y-nya conjunction, one-nya S, subject, dan verb-nya itu, adalah involved. seringkali, kita akan menemukan, bahwa pada subject itu, di dekat subject itu, akan ada, object of preposition. Jadi, for arrest ini, memang adalah kata benda, tapi kata benda ini, bukan subject-nya, karena dia, dimiliki oleh of, dinamakan, object, object of preposition. Jadi, dia adalah object dari preposisi of. Jadi, seharusnya, involved ini, harusnya bentuknya, singular, karena one itu singular. Harusnya memakai S, jawabannya delta. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, di sini, was formulated, betul ya, kita lihat, dari bentuk, kalimatnya dulu ya, bentuk verb-nya dulu. Jadi, formulated-nya betul, karena dia harusnya verb 3, karena ada to be sebelahnya. Based on observation, betul, ini adalah reduce clause, karena awalnya itu dari, which was based, ya, karena ciri reduce clause itu, kalau tidak muncul verb 3, dia muncul verb in, dan, lalu, connector, subject, dan to be-nya itu, biasanya bisa dihilangkan. Made pun itu sudah, betul. awalnya dari reduce clause, which was made, which sebagai connector, dan subject itu bisa dihilangkan, dengan to be-nya. Nah, oleh itu jawabannya A, kenapa? karena seharusnya, ia itu berbentuk plural, where, ya, karena dia mengacu ke, clause, yang bentuknya plural. Kita lanjutkan ke, soal nomor 9, only with the two-thirds vote, by both houses, are the US Congress, able to override, a presidential veto. 9 pun, itu adalah, inverted subject verb. Kenapa? Karena kita menemukan, negative expression di depan. Only. Jadi, setiap kali kita menemukan, only, atau negative expression lainnya, seperti, scarcely, hardly, dan beberapa, kata lainnya, yang kamu bisa lihat, di video saya sebelumnya, atau video pembahasan, atau false structure, di channel saya, bahwa ketika kita menemukan, negative expression, di, depan, atau di permulaan kalimat, maka kemungkinan besar, subject formnya, akan dibalik. Jadi, setelah negative expression itu, akan mutual verb, lalu subject, seperti itu. Oke. Nah, only with the two-thirds vote, by both houses, itu negative, expressionsnya ya. jadi sebenarnya, subjectnya itu, setelah verbnya, verbnya itu adalah, subjectnya adalah, di US Congress. Jadi, di US Congress ini, similar, oleh karena itu, jawabannya B, karena seharusnya, R ini menjadi is. Seperti itu ya. Kita lanjutkan, ke soal nomor 10. Of all the evidence, that has piled up, sudah betul, ada has, dengan verb tiga, ini bentuk dari, present perfect ya, has, have, plus verb tiga, since, Webster paper was published, there is no new ideas, to contradict his original story. Untuk nomor, 10 ini, yang A sudah betul, karena, ini adalah, verb phrase, untuk tense present perfect ya, have, has, plus verb tiga, lalu, there is no new ideas, new ideas, betul, okay, to contradict, betul, to, plus infinitive ya, atau verb satu. Jadi yang salah adalah B, kenapa? Setiap kali kita menemukan there, yang paling sering muncul dalam test of all adalah, setelah there ini akan muncul, dan subjectnya di belakang, ya, atau inverted subject verb, jadi diingat saja, kalau menemukan there, itu subjectnya akan ada setelah verb ya, jadi di sini, subjectnya itu sebenarnya new ideas, karena itu jawabannya B, karena seharusnya, bukan is, tapi are. Klik saja video ini untuk berlatih menjawab, dan membahas 40 soal TOEFL structure secara lengkap. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.